5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Hai, selamat datang kembali di channel Youtube Kak Citra Dalam channel Youtube Kak Citra ini banyak video pembelajaran yang akan membantu kalian memahami pembelajaran yang ada di sekolah kalian masing-masing Dalam video kali ini, Kak Citra akan memberikan latihan soal dan pembahasannya untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Tema 8, Muatan Pelajaran Bahasa Indonesia Kompetensi Dasar 3.7 Nah, video latihan soal ini Kak Citra tujukan untuk kalian bisa mempersiapkan diri kalian mengikuti penilaian harian atau ulangan harian Penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, atau penilaian akhir tahun Sehingga kalian lebih siap lagi dan bisa mendapatkan nilai yang lebih baik lagi Mari kita langsung masuk ke pembahasan soalnya Penggunaan huruf kapital yang benar adalah A. Pada hari Minggu Jenny pergi ke Jakarta B. Pada hari Minggu Jenny pergi ke Jakarta C. Pada hari Minggu Jenny pergi ke Jakarta Untuk opsion A, B, C itu kalimatnya sama Tapi di sini kita harus menekankan penggunaan huruf kapital yang benar Ingat, penggunaan huruf kapital yang benar adalah di awal kalimat Nama hari, nama orang, nama kota, nama bulan, nama jalan, dan lain sebagainya Maka dari opsion A, B, C yang benar adalah Ya, yang benar adalah A Kita lanjut ke soal nomor 2 Ada percakapan antara Eko dan Made Eko berkata Titik-titik Kamu tidak masuk sekolah Made Made menjawab Aku tidak masuk sekolah karena sakit Kata tanya yang tepat untuk melengkapi percakapan di atas adalah A, dimana B, siapa C, mengapa Nah di sini Eko menanyakan Si Made Mengapa tidak masuk sekolah Jadi kalian harus tahu ya adik-adik penggunaan kata tanya Kalian bisa lihat video pembelajaran Kak Citra tentang penggunaan kata tanya Soal nomor 3 Hewan di bawah ini yang dimanfaatkan telur dan dagingnya untuk dimakan oleh manusia adalah A, kura-kura B, bebek C, kelinci Mana yang dimanfaatkan telur dan dagingnya? Ya, yang kita manfaatkan telur dan dagingnya adalah hewan bebek Soal nomor 4 Setelah bulan Juli adalah bulan A, Juni B, Agustus C, September Maka setelah bulan Juli adalah bulan Agustus Adik-adik harus hafal nama-nama bulan dari Januari sampai Desember Ya secara urut Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember Jadi kalian harus tahu dan penulisan nama bulan diawali dengan huruf kapital Soal nomor 5 Di bawah ini adalah contoh tanaman apotek hidup Adalah A, jahe, kencur, dan temulawak B, mawar, melati, dan kumis kucing C, melati, lidah, buaya, dan jahe Mana yang termasuk tanaman apotek hidup? Tanaman apotek hidup itu tanaman yang bisa digunakan untuk obat-obatan Ya disini ada jahe, kencur, dan temulawak Soal nomor 6 Disini ada kata-kata yang belum tersusun dengan benar Ada kata datang, ke sekolah, Udin, dan Beni, tepat, waktu Nah kalau disusun menjadi kalimat yang benar adalah A, Udin dan Beni ke sekolah datang waktu tepat B, ke sekolah Udin dan Beni tepat waktu datang C, Udin dan Beni datang ke sekolah tepat waktu Ya jawabnya adalah yang C Soal nomor 7 ada bacaannya Ya bacalah bacaan di bawah ini untuk menjawab soal nomor 7 sampai 8 Disini bacaannya ditulis dengan menggunakan huruf tegak bersambung Hari ini Lani mendapat tugas bercerita di depan kelas Lani bercerita tentang hewan peliharaannya Hampir semua teman Lani memperhatikan Namun Udin dan Beni mengobrol saat Lani bercerita Siti dan Dayu pun mengingatkan mereka Memperhatikan orang yang bercerita di depan kelas adalah tanda kita menghormati orang lain Nah disini Lani sedang bercerita di depan kelas Tapi Udin dan Beni malah mengobrol Siti dan Dayu mengingatkan mereka Nah kita masuk ke soal nomor 7 Lani bercerita tentang A. Menghormati orang lain B. Cara merawat hewan peliharaannya Atau C. Hewan peliharaannya Bercerita tentang apa Lani disini? Ya bercerita tentang hewan peliharaannya Ingat kalau ada bacaan kalian harus baca dulu adik-adik Supaya jawaban kalian itu sesuai dengan bacaan yang ada Soal nomor 8 adik-adik Siti dan Dayu mengingatkan Udin dan Beni karena A. Memperhatikan Lani B. Mengobrol saat Lani bercerita Atau C. Tidak merawat hewan peliharaan Mana jawabannya adik-adik? Ya yang B. Karena si Udin dan Beni malah mengobrol saat Lani bercerita Soal nomor 8 Salah satu cara merawat tanaman di sekitar kita adalah A. Menyirami dan memberi pupuk B. Menginjak-injak tanaman C. Memotong semua tanaman Mana cara yang merawat tanaman di sekitar kita? Ia mengirami dan memberi pupuk Bukan menginjak-injak atau memotong semua tanaman Kita boleh memotong tanaman untuk tanaman yang kering yang sudah layu Soal nomor 10 Jojo akan pergi ke Surabaya pada hari Sabtu Penggunaan huruf kapital yang tidak benar terdapat pada kata A. Jojo B. Pada C. Surabaya Nah disini ada kalimat yang sudah ditulis Lalu kita disuruh mencari penggunaan huruf kapital yang tidak benar Atau yang salah Nah yang mana adik-adik? Kalau Jojo nama orang benar pakai huruf kapital di awalnya Surabaya benar Karena nama kota S-nya harus besar Sabtu juga betul karena itu menunjukkan nama hari Maka yang tidak benar adalah pada Seharusnya P-nya memakai huruf kecil Begitu adik-adik Kita lanjutkan untuk soal isian Nomor 11 Kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda Nah kalau kita menulis kalimat tanya Kalian harus mengakhirinya dengan tanda tanya Tanda tanya seperti ini adik-adik Nomor 12 Aku adalah bunga yang berwarna putih Bungaku kecil-kecil Bauku sangat wangi Aku adalah bunga Ya bunga melati Nomor 13 Di sini ada kata-kata yang belum tersusun menjadi kalimat tanya yang baik dan benar Nah kalimat di atas jika disusun dengan benar adalah Ini ada kata Membawa siapa dalam pot tanaman anggrek yang Lalu diakhiri tanda tanya Berarti ini kalimat tanya kan Jadi seharusnya awalnya adalah Siapa Nah siapa yang membawa tanaman anggrek dalam pot Nah itu kalau sudah disusun menjadi kalimat yang benar Kita lanjut ke soal nomor 14 Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan jumlah dan harga benda adalah Nah di sini kita harus mengetahui bahwa ada beberapa macam kata tanya Ada siapa, dimana, bagaimana, mengapa, apa, kapan, berapa Nah di setiap kata tanya itu ada kegunaannya masing-masing Nah sekarang kata tanya yang digunakan untuk menanyakan jumlah dan harga suatu benda Adalah kata tanya berapa Contohnya berapa pensil yang kamu memiliki itu menanyakan jumlah Berapa harga bukumu itu menanyakan harga suatu benda Nah untuk memahami kata tanya silahkan lihat video pembelajaran Kak Citra tentang kata tanya Soal nomor 15 Hewan yang biasanya digunakan petani untuk membajak sawah adalah Hewan apa nih yang biasanya digunakan oleh pak tani untuk membajak sawah Ya biasanya menggunakan kerbau atau sapi Soal nomor 16 Dalam satu minggu terdapat berapa hari adik-adik Ayo dalam satu minggu yuk kita sebutkan yuk Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu Maka dalam satu minggu terdapat 7 hari Lanjut ke soal nomor 17 Ada pertanyaan titik-titik batang bunga matahari yang tumbuh Lalu ada jawabannya Ada 4 batang bunga matahari yang tumbuh Nah disini kata tanya yang digunakan Yang tepat yang sesuai dengan pertanyaan di atas adalah Kita harus tahu jawabnya ada 4 batang Berarti disitu menunjukkan jumlah Kalau menunjukkan jumlah Maka kata tanya yang tepat untuk kalimat tanyanya adalah Berapa? Kita lanjut adik-adik Soal nomor 18 Tanaman diberi pupuk agar tumbuh Tentunya kalau diberi pupuk agar tumbuh Subur Kita harus menjaga dan merawat tanaman di sekitar kita Soal nomor 19 Cara bergerak burung adalah Bagaimana nih cara bergerak burung? Jadi hewan itu cara bergeraknya masing-masing Ada yang melompat seperti kelinci, kanguru Ada yang melata seperti ular Terus ada yang merayap seperti cicak Ada yang berjalan dan berlari Seperti kuda, singa dan sebagainya Dan sebagainya Nah sekarang kalau cara bergerak burung adalah dengan Ya dengan terbang Dengan menggunakan sayapnya untuk terbang Soal nomor 20 Di sini ada kalimat Joko membawa tas di punggungnya Nah pertanyaannya Kata yang seharusnya menggunakan huruf kapital adalah Apakah kata Joko membawa tas di punggungnya? Mana yang harusnya memakai huruf kapital? Ya Joko harusnya diawali dengan huruf kapital Atau huruf J nya harus huruf kapital Kita lanjutkan adik-adik ke soal urayan Bacalah bacaan di bawah ini Untuk menjawab soal nomor 21-22 Jadi di sini ada bacaan Yang ditulis dengan huruf tegak bersambung Kalian bisa baca ya Permisi pak Apa yang sedang bapak kerjakan? Tanya Benny Bapak sedang mencabuti rumput liar di sekitar tanaman nak? Itu jawab tukang kebun Mengapa rumput liar harus dicabuti pak? Tanya Siti Rumput liar harus dicabuti Supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman di sekitarnya Jawab tukang kebun Bagaimana cara agar rumput liar tidak tumbuh lagi pak? Tanya Dayu Caranya cabutlah rumput liar hingga ke akarnya Jawab tukang kebun Bolehkah kami membantu pak? Tanya Benny Boleh Benny Jangan lupa cuci tanganmu setelah selesai Kata tukang kebun Baik pak Jawab Siti, Benny, dan Dayu Sekarang kita lihat soalnya Berapa jumlah kalimat tanya pada percakapan di samping? Nah kita cari tahu nih Mana saja kalimat tanyanya Yang pertama yang diucapkan Benny Apa yang sedang bapak kerjakan? Lalu yang diucapkan Siti Mengapa rumput liar harus dicabuti pak? Jadi sudah ada dua ya Lalu yang diucapkan Dayu Yang diucapkan Dayu Bagaimana cara agar rumput liar tidak tumbuh lagi pak? Nah sudah ada tiga Lalu yang keempat Bolehkah kami membantu pak? Nah disitu berarti ada empat kalimat tanya Bagaimana cara agar rumput liar tidak tumbuh lagi? Nah tadi tukang kebunnya menjawab caranya bagaimana? Dicabut sampai akarnya Jadi rumput liarnya itu dicabut sampai akarnya Soal nomor 23 Ibu Dayu menanam buah tomat di belakang rumah Tuliskan kalimat tanya yang sesuai dengan kalimat di atas Bagaimana kalimat tanyanya? Coba Kalau mau pakai kata siapa? Bisa Siapa yang menanam buah tomat di belakang rumah? Boleh Di sini Kak Cita memakai kata tanya di mana? Di mana Ibu Dayu menanam buah tomat? Di belakang rumah jawabnya Atau kalian juga bisa memakai kata tanya apa? Apa yang ditanam Ibu Dayu di belakang rumah? Ibu Dayu menanam buah tomat di belakang rumah Jadi kalian bisa ya membuat kalimat tanya dari kalimat yang sudah ada Nomor 24 Huruf kapital digunakan untuk menulis apa saja? Ayo diingat-ingat untuk menulis apa saja Ya awal kalimat Nama orang Nama hari Nama bulan Nama kota Nama jalan Dan lain sebagainya Nomor 25 Setiap rabu Siti bertugas menirami tanaman Tuliskan kalimat Tuliskan kalimat di atas menggunakan huruf kapital yang benar Nah kita harus tahu bahwa penggunaan huruf kapital tadi di awal kalimat Di nama hari Nama orang Berarti di sini yang benar adalah Setiap rabu Siti bertugas menirami tanaman S dikata setiap di awal kalimat memakai huruf kapital Rabu juga diawali dengan huruf kapital Siti juga diawali dengan huruf kapital Demikian adik-adik untuk latihan soal dan pembahasannya pada muatan pelajaran bahasa Indonesia di mata pelajaran tematik kelas 2 tema 6 kompetensi dasar 3.7 Semoga video latihan soal dan pembahasannya ini bermanfaat bagi kalian yang mempersiapkan diri untuk ulangan Jadi jangan lupa ya kalian untuk selalu belajar dan semangat belajar Terus untuk kalian rajin membaca Rajin belajar juga Sampai jumpa kembali di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Dan jangan lupa untuk kalian like, komen, subscribe Dan share ke media sosial kalian Terima kasih adik-adik semuanya Sampai jumpa Dan Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa